Belajarlah kepada apa yang pernah ditanyakan oleh Nabi Allah Musa alaihi salam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu masa Nabi Allah Musa bertanya kepada Jibril alaihi salatu wassalam. Ya Jibril, sampaikanlah pertanyaanku kepada Allah. Apa wahai Musa? Apakah Allah pernah mengantuk dan tidur? Baik Musa, pertanyaanmu akan aku sampaikan kepada Allah. Akhirnya Malaika Jibril menghadap kepada Allah. Ya Allah, Nabi mu yang bernama Musa bertanya, apakah engkau pernah mengantuk dan tidur? Wahai Jibril, sampaikan kepada Musa. Mulai sekarang ambil gelas, isi gelas itu dengan air yang penuh. Pegang gelas itu selama satu hari, satu malam. Kemudian Jibril turun menemui Nabi Allah Musa. Wahai Musa, perintah Allah kepadamu, pegang gelas, isi gelas itu penuh dengan air. Kemudian engkau pegang selama 24 jam, engkau pegang sehari semalam. Tanpa tidur. Akhirnya Musa alaihissalat wassalam memegang gelas yang penuh dengan air. Yang dipegang oleh Musa dari pagi sampai sore aman. Menjelang malam aman dan tiba-tiba di pertengahan malam, Musa sedikit terlelap. Beberapa detik. Setelah terbangun kemudian Musa mendapatkan gelas pada bening. Bismillah. Ya terserahkan dulu. Ayu ngukuh. Bismillah. Ternyata isi gelas yang dipegang oleh Musa itu tumpah. Apa kata Nabi Allah? Apa kata malaikat Jibril kepada Musa? Musa, bagaimana dengan keadaanmu? Jibril, saya dari tadi pagi aman pegang gelas ini dan tidak ada yang tumpah. Tiba-tiba barusan saya tidak sadar beberapa detik mungkin saya tertidur dan saya dapatkan gelas saya tumpah. Maka Allah berkata kepada Jibril, sampaikan kepada Musa, wahai Jibril. Begitulah jika seandainya aku mengantuk dan tertidur. Pasti alam semesta ini tumpah. Sebagaimana tumpahnya air yang dipegang di tangan Musa. Karena Allah itu tidak pernah mengantuk, apalagi tidur. Artinya apa kalau kita sholat, kita ibadah kepada Allah. Kita melaksanakan perintah dan aturan-aturan Allah yang sesuai dengan aturannya. Maka semuanya akan berjalan dengan baik-baik saja. Maka semuanya akan berjalan dengan baik-baik saja.